Kamu pas saat dapat medali itu hubungi keluarga Kalau kamu mau ngomongin di belakang kesuksesan support terutama yang paling mendorong kamu Pak, izin Pak, saya sudah mendapat medali Pak, maaf, mohon bantu aja jalan ke arah rumah saya di medali Pak Ke arah rumahmu, toh egoitis Ke arah rumahmu, toh egoitis Sampai itu masih kuliah? Masih Oke, saya di USM USM, oh, mbak, terus bikin perektor pamer Kau tuh, kumah, USM baru bando Jinus, Pak, ya, jinus Gak mau bengitir, jinus Gak mau bengitir, ginkan, bengitir, bengitir Gak mau bengitir, ya, bengitir, ya, bengitir Gila, bengitir, racap coy lho Saya bawa Arhan dulu, Pak Rakan sama Arhan, nah, adik pameran saya Ya, saya bengitir, ya Oke oke nah iya kamu sekarang ga? ribu lagi? itu kemarin saya ha? kemarin saya oh kebenaranmu tak? iya 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 dulu kan ketemu ya? iya iya waktu kamu masih kecil loh tapi itu apa Nek? sudah, arah jepang arah jepang pelatih itu lagi lisensi laki lisensi? oh dulu situ aja yuk ngapain? ini saya kedatangan orang-orang anak-anak yang kemarin menggembarkan ASEAN menggembarkan dunia menggembarkan Indonesia anak-anak yang keren anak-anak yang ini agak bapak anak rambutnya udah hampir salah hampir salah hampir salah Alhamdulillah ada banyak orang pengen kebanggaanmu atau sekarang perasaanmu gitu loh kan senang, bangga senang, karena? karena saya mengukir sejarah waduh, mengukir sejarah dan bangga jadi kemarin waktu main itu kesel capek atau sebenarnya biasa saja lebih emosional kenapa? karena yang pertama final yang kedua ya emang rival kebuyutan Indonesia kan di Asia Tenggara setelah segiang lama ya ya menang yang lebih kemarin waktu pas 2-1 tersalah sembrit apa? salah sembrit gimana? di Bens itu udah lihat waktu kita pasti cek juga kebetulan saya sama analisis cek emang udah lebih dari 7 menit udah lebih? udah lebih dari 7 menit mungkin dari supporter kan juga rame jadi pinggirnya mungkin 20i atau masih 1 pui kalau selesai kan 20i iya iya tapi sudah sempat di GRC ya mungkin kita kan terlalu semangat buat juara pak oh iya lah ya ampun seragam 21 ya 52 lah biar seru katanya biar seru lagi biar seru ya tapi sampai Pak Marci dipukul ya iya itu mau misahin pak misahin pak masih kan yang di Bens kan selebrasi ke mereka sebesar itu berantem biasa kita dia selebrasi kita nggak selebrasi terus sebabnya memang tahu yang dijalankan seperti itu jadi kita udah ada jalannya jalannya kayak gitu ya tapi kita lihat kan detik-detik terakhir itu teman-teman itu larinya wah kesel orang-orang itu capek betul mereka lemes atau sebenarnya ya ya biasa aja gitu kalau teman-teman yang dilapangnya bahwa suasana si Pak Tegang itu pak kita lambiknya itu tambah 7 7-8 menit 7-8 menit oh 7-8 menit nah itu setelah kan keunggulan kita itu tipis satu itu makanya kok kita ngerasa tegang jadi udah kayak fokusnya wes apalagi semeritan itu bikin kita mengalihkan semuanya iya jadi kita menang kira-kira menang eh malah balik sama sama coba habis dua sama terus gimana iya sama sepedon ya awalnya mungkin sepedon sih sepedon ya ke anak-anak jadi saya yang di luar kan lihat anak-anak sepedon 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 lemah lah terus kita yang di luar lapangan gimana caranya bisa bangkitin mental Pak Tegang bangkitin mental itu ya kita support bangkitinnya gimana bomo-bomo atau iya tapi kita aja yang tapi kita aja yang kalian gak denger ya kita yang di depan TV ya bomo-bomo kabel mati merengkel-merengkel luar biasa lho luar biasa lho jadi temen-temen ini dari Jawa Tengah semua kamu kenalin dong dari mana atau nama saya Ilang Rufahmi dari Banjarnegara Jawa Tengah Banjarnegara ya gue loh ya iya apa yang mendawan kamu tau saya Alvendra Dewangga dari Semarang Semarang sekolah gimana sekolah dulu SMA 11 SMA 11 usm lalu yang usm usm saya baru mau sepuliai baru mau sepulia pak kok enggak pak baru mau sepulia pak nomornya berapa 21 karena baru ditawarin sekarang yang gratis ya saya mau lagi belum enggak toh pas saya ini udah daftar di Udinus oh Udinus kamu meskipun udah tau dari Udinus tetap kenalin iya saya R.P.L.D.O. posisi pekerjaan gawang asli Semarang dari Udinus juga Udinus pak utasa apa? jurusan jurusan manajemen eh bar gue kenalan bar saya Mugas Kafa dari Magelang kuliah saya di ikut bahas pak utasa apa? PCKR apa? PCKR dan ularaga itu oh iya ularaga itu PCKR tau enggak iya ularaga itu saya masih inget waktu masih kecil masih kecil ya Udinus kembarnya dateng rambutnya keribu gitu sekarang tercapai lah top teman ya ini suasananya kayak gitu ya kembar iya tapi sampai-sampai kemudian bangkit dari dua-dua sampai dapat tiga gol lagi iya itu suntiannya gimana? suntiannya sampai karena kita kan sempat cerita gol pertama itu pak ya tiga-tiga anak-anak main bangkit lagi tambah yang artu merah atau rotuboro semingat itu banyak pak yang di luar itu ada kita dapat tiga satu pemain total berarti tujuh artu kuning total itu pak tujuh ya tujuh ya itu hanya pemain aja official belum dihitung ada tiga belas pak tiga belas setempat seras kartu merah oh iya tujuh kartunya sampai habis ya oke catatannya habis pak tapi memang pada saat teman-teman menghadapi Thailand ya saya itu minta kita menang atau asmi ini berbunyutan gitu ya saya rasa semua main official semua partai punya rasa kehidupan sama pak Saya punya cita-cita yang sama juga, jadi kita saling menguatkan, kita saling menguatkan, jadi tim ini kewap. Oh gitu ya. Ada juga tim sekolong yang kewap. Jadi kita, apapun kelupusan kita, jadi kita ceritakan. Diceritakan ke Singgul. Singgul lo ngomong apa saat itu untuk membangkitkan, mendorong teman-teman. Penang bro! Dia tuh sebelum selesai fase grup pun, kita kan semua dikumpulin lah. Jadi kita dikasih kertas, terus ditulis, kayak rasa optimisme yang tumbuh dalam hati, tapi nggak boleh di-share ke siapapun gitu. Jadi kita tulis, kita pajang di kamar, jadi misal kayak... Kamu nulis apa kamu alah? Kamu udah menang kok ya toh? Iya, iya. Kamu aja kamu nulis apa? Saya... Pengen jadi Bupati Banjara. Hahaha. Saya bergadah, saya disiplin, saya kerja keras. Mas, saya berani, saya yakin, Bismillah, sepak bola Indonesia tahun ini emas. Hebat. Itu ditulis sendiri? Iya, terus ditulis. Semua nulis? Kamu nulis apa? Saya berani berkontribusi, saya percaya diri, saya yakin, dan saya enjoy, saya menguasai keadaan. Ini keren loh ini, ini pengendalian emosi loh ya, jadi optimisme dimunculkan dari dalam. Hebat. Kamu nulis apa? Eh, sama Pak, saya kan keeper, Pak. Saya yakin prinsip, saya berkontribusi maja, saya yakin tenang, dan enjoy dan emas. Enjoy dan emas, ya. Ini tambah satu lagi, rapet. Rapet? Lu nih rapet itu kita tahu ya? Iya, amel. Iya, amel. Tidak nganggel, gitu. Hahaha. Kamu nulis apa? Hampir sama sih, Pak. Ambil sama sih, Pak. Kayak untuk main maksimal. Dan kaya itu pasti kita tulis, kita yakin juara yang nulisnya. Semua, hampir. Kayaknya hampir semua pemain tulis seperti itu. Iya, iya. Jadi menumbuhkan mental, menang. Iya. Ternyata bisa, ya. Penang itu dipajang di setiap akan masing-masing, Pak. Jadi kalau kita misal bangun apa, kita lihat tulisan itu, jadi kita selalu termotivasi, gitu Pak. Bukan melihat sendiri. Bukan melihat sendiri. Kamu pas saat dapat medali itu, hubungin keluar, Pak. Pasti. Langsung, langsung itu. Langsung. Langsung. Langsung kamu hubungin pertama setelah event itu. Iya. Kapan? Langsung pas kita mau jalan ambil medali, Pak. Kan mama saya, alhamdulillah umroh. Pas itu pas. Umroh? Ya umroh juga. Udah. Udah di Kabbal lagi di depan Kabbal, Mas. Saya juara, Mas. Langsung dia sejuk-juk di depan Kabbal. Ya itu udah ada orang-orang juga. Kamu juga? Tapi saya selesai penyerahan pedali karena kan gak ambil HP. Oh. Kamu gak dapet HP? Dapet lah. Masuk dulu. Mereka ke rayaan, aku lari. Yang bilang, ibu sih. Urayakan sih. Masuk ngapain orang-orang itu. Ngapain orang-orang itu lah ya. Ngapain orang-orang itu lah ya. Kamu? Bapak? Mungkin. Kalau saya emang. Kan Bapak-Ibu saya pisah. Jadi. Saya memang terdaftar di keluarga Bapak. Jadi. Di kartu keluarga Bapak. Tapi saya. Saya rasa semua berjuang. Cuman. Kalau ibu rasanya. Lebih gimana gitu Pak. Ya iyalah. Ibu yang melahirkan ya tau. Sorry, sorry. Oke. Nah. Selebrasi. Kamu tahu gak kalau semuanya itu. Apa ya. Indonesia langsung pecah. Saukupan lagi. Iya. Setelah 30. Iya. Gak tau. Itu kira-kira kamu punya perasaan. Kira-kira ditonton gak ya. Ini dari Indonesia. Pasti Pak. Kita pasti. Pasti punya semangat tersendiri. Dari supporter tuh. Auranya tuh beda Pak. Iya. Aura-aura dari luar. Oh. Yakin kita. Kalau lihat pemerintahan. Yakin kok kita. Sebenarnya. Jadi. Relax dan sampai. Kalau itu nunggu ini. Dan semua optimis menang ya Pak. Iya. Didoain banyak orang ya. Didoain banyak. Pelatihmu hebat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat semua. Legend semua Pak. Legend semua ya. Pelatih kepala sampai. Semua. Semua. Tapi ada gak yang paling jelai dari pelatihmu ke kalian gitu. Gak ada. Gak ada. Bercanda. Gak ada. 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 Harus. Gak ada nggak. Gak ada. Gak ada. Gak ada panggil kom? Pak Menteri ya, di Jakarta di arah itu, kamu kaya artis tuh, iya, iya lah, semua mau puja-pujur apa-apa, kok gitu lah, perlu kaya gitu lagi kira-kira-kira Pak? Kita cukup, Pak. Kita ada arah keliling Jawa Tengah, jangan dikirut se-Jawa Tengah. Hahaha, itu suhari-suhari itu Jumal. Ya mulai lah anak korba lingga, anak gajar negara, sampai mbak nyumas gitu ya. Dua hari gak bisa istirahat ini Pak, dua hari gak bisa istirahat. Misalnya orang, dari pagi pas bongong tidur sampai malam, dateng terus. Artis-artis bantuan. Soalnya jarang dari banyak negara yang begitu. Cuma kamu Gak ada kok Coba, siapa? Gak ada mas Iya, Banjar itu yang legend berikutnya Dulu si itu, Tinju itu Chris John Ya toh? Sekarang ada lagi Baru mau kuliah ya toh Iya lah Pak Kamu kuliah ambil fakultas apa? Manajemen Pak Lu pinggir akhirnya bisa kuliah gak? Besok saya ke kampus Pak Selasa Rabu ke kampus Ngapain? Gak tau ini Pak, cuma ke kampus aja Lekan kampus apa? Lekan ruangan apa? Didepan kok Luang 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 Ya sampai ruangan Pak Lekas mau ngapain? Ya sambutan-sambutan mungkin Pak Bonus Tapi kamu pernah kuliah? Belum Pak, saya baru pertama kali ini Belum masuk? Ya sebelum si game kan ditawarin juga sama Pratama Arhan itu Ya yang menawarin juga Mau masuk disini gak Ya kalau gratis gak apa-apa lah Saya masuk Iya lah gratis Kalau dari dulu kan Gak ada yang menawarin gratis Jadi saya gak mau kuliah Pak Oh, gak mau kuliah? Kenapa? Ya iya sih Pak Ya kan kamu punya uang Ya kan sekarang Pak Dulu kan gak Sekarang alhamdulillah Pak Belum banyak Pak Tapi rumah udah beli Alhamdulillah sudah Apalagi mobil Baru mobil Nanti dulu lah Pak Nunggu Belum Banyak uangnya Tapi rumah udah beli Udah Udah Di Banjar Iya Sekarang ditempati Iya Pak Buat dikontraknya Ditempati lah Pak Ini udah beli rumah semua berarti? Alhamdulillah Buat orang tua Buat orang tua Hei Beli rumah orang tua ini keren nih Hahaha Ibat ini Wah keren keren Itu Kamu juga? Saya beliin mobil Beliin mobil Karena kan Orang tua gak punya rumah Jadi kalau beli rumah lagi kan Kanggur nanti rumahnya Pak Nanti beliin mobil Keren lagi nih Beliin rumah orang tua Telepon pertama ibu Beliin mobil ibu Selalu kamu Selalu beli Beli rumah juga Ibat ini Saya Sekamu itu Aku jadi bingung loh Dia punya rumah ini Hebat Perjuangan-perjuangan Emang main bulannya sejak kapan Kalau saya baru masuk Liga tuh 2020 2021 Pak 2021 Iya Sebelumnya masuk klub Ehh Sebelumnya Saya masuk Persija tuh 2020 Pak Pertama kali Sebelum Persija Tim lokal di Banjar Persibara itu Tapi U17 Oh U17 Oke Waktu itu Sudah dilirik gitu ya Belum Pak Saya abis U17 tuh Kerja dulu setahun Kerja apa? Konek 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 Jual sendiri atau pegawai? Pegawai Ada bosnya Dibayar Berapa bayarannya? Wah Satu juta Pak Uemah dibayar negara kecil Pak Oh iya 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 Sejutaan gitu Ya bisa hidup? Ya bisa Pak Kalau Dulu kan saya lulus SMA Prinsip saya Saya nggak mau nganggur gitu Pak Jadi beban Pak Keluarga Yang penting adalah Pemasukan lah Kerja Kerja sambil latihan lah Sambil latihan bola Oke oke Ini sempat kerja juga? Enggak ya? Enggak ini mah dari Dari U16 Dari U16 Udah tiba Oh BPLP langsung terus ya Iya 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 Jadi BPLP 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 Sempat saya sempat Ikut pokil Enggak Ikut pokil Oh pokil Iya 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 Jadi Pengalaman paling serem sebenarnya Ini BPLP Semuanya Jadi sedih 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 Enggak 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 Laki-laki itu Nggak bisa nangis depan mobil Iya Di belakang bulung-bulung Hehehe 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 Teman-teman Kalau punya semangat Kayak mereka ini Yang pernah putus Kita tidak pernah tahu Rejeki kita itu akan Datang kapan ya Ternyata berusaha juga sangat Sangat membuka Peluang Usaha niat Ada saja Tentu dua orang tua Hingga orang tua semangat Semangat Tunjukin dong medalinya Eh Oh ini Woi 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 Hehehe Hehehe Betul Waduh Berat ini Berat ini loh iya mas Hehehe Jadi kamu sudah punya medali gini berapa? Dua sih kalau yang internasional Internasional dua Yang EFF selama itu Yang EFF Yang EFF Yang lebih itu Isinya juga wak Dua Yang EFF Iya 16 sama kembaran ya Kamu? Kalau emas baru ini pak Mas baru ini Yang lain apa? ERA waktu EFF ERA 2020 sama Perunggu Tahun kemarin yang SIGIT SIGIT Kemarin juga Oh iya kemarin Oke Wah keren Terus kalau kamu mau ngomong di belakang Kesuksesanku pasti ada supporter utama itu Supporter utama yang paling mendorong kamu sih? Keluarga sih pak Keluarga ya Sama ada pelatih saya satu yang Ngidupin dari saya Itu melatih saya dari kecil sampai biaya saya waktu berangkat ke Jakarta Kecilnya itu kapan? Dari saya kelas 4 SD Sekarawan kecil Dari saya kelas 4 SD latihan Jadi saya di balik negara itu sama satu pelatih itu aja Dari kelas 4 SD sampai SES Iya Dia biayanya kamu gitu? Saya waktu ke Jakarta seleksi juga Kan seleksi kan bayar pak Dia yang biayai Terus Saya di Jakarta dia juga sering ngirim uang ke Jakarta saya Oh Selain keluarga Keluarga support juga pak Iya Kalau kamu yang paling support siapa? Pastilah keluarga Sama Orang-orang yang Terdekat sama saya lah Siiii Siiii Aku yang muda gak? Enggak juga pak Enggak Kamu gak usah malu Teman-teman saya Iya Udah punya pacar belum? Apa? Belum saya Ternanya 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 Ada yang mau? Ini lho Ini depan ini Halo kamu siapa? Sama pak Orang tua pastinya Dan keluarga yang Ada di rumah Soalnya Saya baru ditinggal orang tua kemana Yang apa-apa itu Terus Sekarang ini tinggal mama Jadi saya Mau banggain lah Satu-satunya orang tua mama itu Keren Halo kamu siapa? Sama Sama Orang tua Ini belum punya pacar semua ya? Alam aku aja Oh iya pak Oh iya pak Iya pak Kamu dari tujuh berarti udah Aduh Memang pacarmu gak anu? Ya support Cuman kan pasti yang Pasti yang intense Gak dianggap Terlalu banyak Pancing 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 Aduh 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 Terlalu banyak Pancing gue Gak terlalu banyak ya Kamu gak dicariin gak Tidak Pas merah itu Gak ada tapi Cepatnya dimana-mana pak Oh iya Temen pak Temen kan temen Memang dimana-mana pak Sahabat Sahabat Eh Selatur Romy itu sih pak Selatur Romy Selatur Romy Kita harus Selatur Romy Baik gimana siapa pun ya Hei 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 Poin ya Tapi kamu udah diudang kampusmu belum Masing-masing Besok ya pak Besok Berhasil lagi sana ya Gak tau deh pak Sepertinya iya Sepertinya iya Sepertinya iya Iya loh Banyak Kalau saya ngurus kampus sih pak Kuliah pak Oh kaya aneh loh Iya pak Kamu semester berapa? Harusnya semester lima pak Harusnya Tapi sekarang semester tujuh Mungkin gak tau kan Dari pihak kampusnya Terus dihitung Ini Kayak Ijin gitu pak Cuti Jadi semesternya tuh gila Jadi Saya besok Besok rabu ke kampus Buat ngurus itu Biar cepet lulus lah pak Iya Lulus ya sih Nau Biar nyomel lu Jangan gak ikut Jangan ke lulus gitu Tapi ya lulus lah Kalau saya kan masih di Semarang Jadi bisa Kuliah Emang kenapa? Gak bisa ya? Kan banjar Jakarta banjar Itu pak Boleh kembali kuliah Bisa pak Daring apa pak Kalau siang Udinus Daring semua Dari jauh Daring semua Iya Begitu kan Teknologi Bisa itu Mengenang tenang Ini orang yang dibubang Terus ngantung gitu Hehehe Keren lah Besok Tapi kalau kamu di kampus Besok Wah itu pasti meriah gitu Wih Diubacarain Wih Ryo pami Gak ada lah Gak ada yang tau Pak mungkin temen saya Ada satu Arhan tuh pak Yang dari Jawa Tengah Cuka Tepono Tepono dia tuh Dia di Jepang pak Iya di Jepang Yang di Jepang Yang nge-board itu gak pak Oh iya iya Ketemu cuman Orang-orang Belora 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 Iya iya Arhan ya Pak Soalnya pengen banget Cuma saya pengen pulang Tapi untuk temu He? Jangan bila Memanggil Memanggil Jam berapa Kayaknya Jepang gak ada sinyal Menyak banget Menyak banget ini lho kamu di Jepang ngapain main bola kapan mainnya lo belum tahu terus ngapain kamu belum jelas ini lho malah mau makan-makan di sini aduh kirimannya aja pak asok kamu udah ditungguin sama peluru lho kamu kalau apa peluru jaraknya lah pak makanya nanti kamu pulang bilang sama pak arif dia tiara jadi ngapain sih ngomong gini gini kan kamu bisa ngomong nanti ngomong sama pak basuki lho pak saya udah bawa medali emas pak saya minta jalannya yang di peluru diperbaiki gitu siap-siap yang nanti tak telepon coba umpama kamu ketemu pak basuki gimana ngomongnya pak izin pak saya sudah mendapat medali emas pak mohon bantuannya jalan ke arah rumah saya di medali emas suara rumah muta egois hihihi kamu kalau rumah muta egois tapi ini rasa diparingi pak nandu nandu rake diparingi itu kamu bilang nah itu terusin sama pak basuki yang ini kamu kenal ga yang ini Gue mikir yang Leo bareng, gue mikir sama kamu Kenal ya, dari yang ini kenal ya Kenal pak Enggak, itu jadi kamu tandingnya kapan? Ini masih libur pak, kemarin habis pertandingan baru sampai sini Terus kegiatan apa disitu? Dan ini istirahat pak, besok udah mulai latihan lagi Oh besok latihan Pak pikir tadi dikasih tau sama temen-temenmu Harian di Jepang pak itu Ngopo gitu, tapi kan melu G7 sama pak Jokowi Keti observer G7 itu ya Iya iya, ya weh sehat ya, sukses ya Kamu udah jumpa orangtuamu belum? Belum Udah ketemu orangtuamu di Meloro Ya belum pak, kemarin habis arah-arahnya di Jakarta langsung ke sini pak Oh, tapi udah telpon orangtua Udah pak, kalau telpon pak setiap hari pak Oh setiap hari Terus gimana, kamu ngomong apa sama orangtuamu? Apa pak? Ngomong apa sama orangtuamu? Ngomong pak, kalau jalannya masih jelek pak Oh, itu orangtuamu kan dandani gitu Gak ngomong apa pak Gak ngomong apa Gak ngomong apa Lelaki ini kamu juga minta diperbaiki jalannya Mengisi nangomahmu Terus Ya, dikuyuhkan gomong Ya udah Ya weh, sukses ya mas ya Amin Semangat, semangat Ya, ya, ya Ya weh, sukses ya mas ya Selamat Poin nih Oh, poin Sudah lah Sudah pada makan belum? Belum Guys Tadi kalau dari Magelang udah Tadi siang Kamu dari Magelang ini? Tadi dari Magelang? Tadi jam 4 Sampai sini jam 2 Tadi udah jam setengah Eh, jam 6 lah pak Jam 6 Udah sampai sini? Loh kemana dulu? Langsung Langsung ke sini? Iya Agak macet tadi kan sore Ya berdua ya? Gak sangat tenang Oh, iya Udah makan dulu ya? Oke, kita makan dulu Di situ Oke, paling banyak nandu ini makan Oh, ya Sampai-sampai 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 Kalau kita terus Bagai lah Kalau kita terus Sampai-sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.